Hai Hei Halo balik lagi di channel Spoilermoon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part sebelumnya diceritakan bahwa Fang Yuan dan Heilolan pergi ke gua surga langit berbintang tujuan mereka kali ini adalah untuk mencari sayap kelelawar bintang iblis guna menyempurnakan gerakan pembunuh milik Fang Yuan lalu Fang Yuan juga mencoba untuk melihat keberuntungannya apakah dia bisa mendapatkan binatang buas kuno untuk Langya atau tidak karena sebelum ke gua surga juga Fang Yuan sendiri telah membuat sebuah kesepakatan dengan Langya ya lebih lengkapnya ada di part sebelumnya saingnya setelah mereka sampai di gua surga Fang Yuan dan Heilolan disesatkan oleh hutan purba sampai mereka kehilangan arah di dalam kabut lalu setelah berhasil menyingkirkan kabut yang menutupi jarak pandang mereka mereka bertemu dengan binatang buas kuno anjing pemburu bintang awalnya mereka unggul namun setelah muncul dua anjing pemburu bintang yang lain mereka memilih untuk kabur Nah sekarang mari kita lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part 150 saat ini pang Yuan dan Heilolan sedang beristirahat di sebuah pohon yang besar sambil beristirahat pang Yuan mencoba menguraikan arah dan memetakan situasi yang ada di sekitar sana dari tempat mereka sekarang di sana ada pegunungan yang tidak berjauhan satu sama lain namun hampir semuanya terlihat sama yaitu ditumbuhi oleh pohon pinus hijau yang besar jika diperhatikan dari vegetasinya pang Yuan tahu bahwa semua ini tidak tumbuh secara alami melainkan ditanam oleh seseorang kembali pang Yuan mengingat pemilik dari gua surga ini orang itu memiliki julukan anak bintang tujuh dia pasti yang telah menyusun semua ini sepertinya pemilik gua surga telah berusaha keras untuk mengolah tempat ini kata Heilolan sambil berjalan ke arah Fang Yuan namun Fang Yuan sendiri saat ini tampak mengerutkan keningnya meski dia tahu bahwa saat ini ini adalah waktu sebelum keruntuhan tapi dibandingkan dengan ingatannya tempat ini sangat jauh berbeda pang Yuan mulai berpikir apakah mungkin setelah keruntuhan tempat ini berubah 180 derajat pang Yuan sama sekali tidak bisa menemukan jawabannya kemudian Heilolan menyela dan bertanya tentang sayap sayap kelelawar yang Fang Yuan gunakan sebelumnya karena Fang Yuan terikat oleh sumpah laut maka dia mau tidak mau harus menjawab pertanyaan dari Heilolan dengan jujur Hai Fang Yuan kemudian menjelaskan bahwa sayap kelelawar itu adalah hasil modifikasi yang ia lakukan setelah dia mendapatkan pemahaman tentang jalur transformasi saat membantu Heilolan saat naik tingkat berkat peninggalan dari yang mulia iblis liar itu pemahaman Fang Yuan terhadap jalur transformasi kini sudah mencapai tingkat master jadi Fang Yuan memahami cara untuk mentransplantasikan bagian tubuh binatang buas ketubuhnya meskipun masih ada batasan karena pemahaman Fang Yuan baru di tingkat master mendengar semua ini Heilolan tanpa antusias lalu dia meminta Fang Yuan untuk menjualnya sayangnya Fang Yuan menolak karena ini adalah metode unik miliknya jadi dia tidak mungkin mau menjualnya ke orang lain kecuali kalau memang dia sudah tidak membutuhkannya lagi yang jelas untuk saat ini Fang Yuan tidak tidak punya rencana untuk menjual gerakan pembunuh ini ya Heilolan tidak bisa memaksa namun dari sini dia tahu alasan kenapa Fang Yuan pergi mencari sayap kelelawar bintang iblis kemudian Heilolan bertanya lagi kepada Fang Yuan apakah memang benar kelelawar bintang iblis itu ada di sekitar sini Fang Yuan mengangguk dia berkata dari informasi yang kumiliki seharusnya tidak jauh dari tempat ini namun entah mengapa tampaknya Medan di sini terlihat sedikit berbeda dari yang dideskripsikan karena itu ayo kita lihat-lihat dulu setelah itu Fang Yuan dan Heilolan kembali berkeliling lalu setelah dua jam mereka menemukan sebuah gua dan mencoba untuk masuk di dalam gua itu mereka menemukan tanah intan yang terbentuk dari kotoran beruang intan tanah ini sangatlah berharga dan kalau dijual di toko kuning harganya itu pun sangat mahal 100 kilo tanah intan ini bisa dihargai dengan 30 butir esensi abadi namun saat mereka masih mengumpulkan sekitar 15 kilo tanah intan tiba-tiba terdengar auman yang mengerikan mereka melihat ke depan namun tidak terlihat apapun kecuali sepasang mata yang berwarna merah menyala Fang Yuan tahu ini berbahaya tempat di sana sempit maka dia segera menarik Helolan dan mundur tak lama kemudian sosok beruang setinggi mamut keluar dari dalam gua namun uniknya beruang ini itu terlihat transparan Fang Yuan tahu inilah yang disebut dengan beruang intan meski dia transparan dan terlihat rapuh seperti kaca namun kulit beruang ini sangat keras seperti intan dan kekuatan bertarungnya pun tidak bisa diremehkan saat ini Helolan dan Fang Yuan bekerja sama dan mau tidak mau harus melawan beruang ini pertarungan sengit tidak bisa dihindarkan sampai pada akhirnya kedua orang itu mendapatkan luka yang tidak ringan akibat serangan dari beruang intan Helolan mendapatkan cakaran yang panjang sementara Fang Yuan dia kehilangan dua lengannya dan tiga lengan lainnya patah ini adalah pertarungan yang sangat tidak menguntungkan untuk mereka berdua jadi pada akhirnya mereka mencari kesempatan untuk mundur dan melarikan diri Hai setelah beberapa saat akhirnya beruang intan itu menyerah dan tidak lagi mengejar mereka lalu keduanya kini memulihkan diri dan menyembuhkan luka mereka untuk sesaat kemudian mereka kembali berjalan dan setiap 10 km mereka akan bertemu lagi dengan binatang buas kuno pertemuan ini sungguh tidak menguntungkan karena itu mereka selalu memilih untuk melarikan diri mereka tidak mau buang-buang tenaga untuk melawan para binatang buas kuno ini karena mereka juga masih punya tujuan utama sampai di suatu area yang agak lapang mereka akhirnya kembali beristirahat panggilan tampak duduk di tanah dan mulai membuat gambar di sebuah batu dengan menggunakan kukunya dia kali ini memetakan area yang sudah mereka lewati sebelumnya panggilan sungguh merasa aneh karena setelah seharian mereka menjelajahi tempat ini roh surgawi rupanya masih juga belum menunjukkan batang hidungnya seolah-olah tempat ini seperti tidak memiliki roh surgawi selain itu kemanapun dia mencari panggilan juga tidak bisa menemukan rawa beracun habitat dari kelelawar bintang iblis padahal diingatannya seharusnya tempat itu tidaklah jauh dari titik mereka pertama Kalimendarat panggilan tidak menemukan alasan yang bisa menjelaskan keadaan ini satu-satunya asumsi yang muncul di benaknya adalah tempat ini telah mengalami perubahan besar setelah keruntuhan nantinya namun sesungguhnya alasan ini juga masih memiliki kelemahan karena seharusnya tempat ini tidak akan mungkin mengalami perubahan sedrastis itu dalam sekejap lalu sekarang benarkah perjalanan yang dilakukan Fang Yuan kali ini gagal total Fang Yuan sendiri kini mulai tampak frustasi lalu sesaat kemudian cahaya bintang bersinar terang di langit sampai menarik perhatian dari Fang Yuan dan Hei Laolan dan saat itu seperti ada hujan bintang yang tak terhitung jumlahnya bintang-bintang itu mulai berkumpul dan terus memancarkan cahaya yang menyelaukan lalu dibarengi dengan auman dari para binatang buas kuno yang berasal dari segala arah Fang Yuan mengerutkan keningnya aku tidak tahu apa yang terjadi tapi bersiagalah Fang Yuan segera mengaktifkan armor bulu singa sementara Hei Laolan juga mengaktifkan gerakan pembunuh defensif miliknya setelah beberapa saat cahaya itu akhirnya menghilang dan sesaat kemudian terbentuklah sebuah aula besar yang megah dan memancarkan kerli bintang di puncak gunung Aula ini pupil mata Fang Yuan membesar dia merasakan perasaan yang familiar pada bangunan ini dia kembali mengingat bahwa ini adalah bangunan yang di masa depan akan berubah menjadi reruntuhan ini adalah versi utuh dari bangunan yang sebelumnya mengalami keruntuhan apakah tempat ini juga memiliki siklus seperti gedung 88 yang di mana gedung ini akan muncul pada waktu tertentu ataukah semua ini hanya jebakan dari roh surgawi Fang Yuan sendiri mulai bertanya-tanya sementara Fang Yuan masih tetap diam keduanya kini tampak berpikir bersama dan kemudian mengambil sebuah keputusan yang sama mereka memutuskan untuk pergi saja ke Aula Bintang itu pada saat yang sama di area lain dari Gua Surga saat ini juga terjadi pertarungan yang intens antara seorang Master Gu dan Binatang Buas Kuno Master Gu itu berubah menjadi Binatang Buas Kuno juga jadi pertarungan ini adalah pertarungan antara Binatang Buas Kuno melawan Binatang Buas Kuno Master Gu itu menggunakan jalur transformasi pertarungan sungguh berlangsung dengan sengit sampai pada akhirnya Master Gu itu berhasil mengalahkan Binatang Buas Kuno ini kemudian seorang Gu Immortal lain berdiri di dekat Master Gu itu dia adalah Raja Bintang Wan Xiang dia juga adalah orang yang beberapa kali telah melakukan transaksi dengan Fang Yuan ketika Fang Yuan membeli Gu Kunang-Kunang Cahaya Bintang Wang Xiang lalu berkata seperti yang diharapkan dari Raja Kera Abadi kau bisa membunuh Binatang Buas Kuno hanya dalam 3 menit rupanya orang yang tadi bertarung dan berubah menjadi Binatang Buas Kuno adalah Raja Kera Abadi Si Lei dia berasal dari Sekte Pedang Abadi orang yang sebelumnya ingin dibalas oleh Fang Yuan dia ini adalah seorang Master Gu peringkat 7 yang kemampuannya sangat diakui sebenarnya dia ini adalah seorang Master Gu jalur tanah tapi saat ini dia juga sedang mengembangkan jalur transformasi kemudian mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Xiang si Lei tampak acuh tak acuh Aula Bintang 7 telah terbentuk jadi Wang Xiang kapan Aula Bintang ke-8 yang kau sebutkan itu akan muncul mengapa sampai saat ini masih belum juga terlihat Wang Xiang tersenyum dan menjawab Raja Kera tidak perlu khawatir bagaimanapun untuk membuat Aula Bintang ke-8 muncul itu membutuhkan lebih banyak effort dimana kita harus membunuh beberapa binatang buas kuno dan kemudian membiarkan darah mereka meresap ke dalam tanah sehingga setelah semua syarat terpenuhi maka Aula Bintang ke-8 akan muncul sekarang darah itu masih belum cukup jadi Aula Bintang ke-8 pun belum muncul Cih, memangnya berapa banyak lagi binatang buas kuno yang harus ku bunuh kata si Lei dengan kesal dan tampak tidak sabar lalu Wang Xiang berkata menurut seharusnya kita masih harus membunuh satu ekor lagi sialan semoga saja kau tidak membodohiku kali ini kata si Lei dengan kesal sementara Wang Xiang mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang kultifator tunggal jadi dia tidak akan berani melakukan sesuatu seperti membohongi si Lei belum lagi ada alasan lain dibalik semua ini bahwa Wang Xiang benar-benar di posisi terendahnya sekarang kali ini dia kehilangan banyak kekuatan dia kekurangan esensi abadi dan dia akan segera menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi karena itu Wang Xiang nekat meminta bantuan si Lei untuk pergi ke tempat ini dan mencari beberapa keuntungan kalau dia tidak di dalam kondisi terdesak seperti ini maka Wang Xiang pasti akan lebih memilih untuk pergi sendirian lalu mereka kini kembali melanjutkan perjalanan Wang Xiang memimpin dia tahu ada kelelawar bintang iblis di dekat sana jadi mereka akan menjadikan kelelawar bintang iblis ini sebagai tumbal berikutnya kelelawar ini adalah kelelawar yang dicari-cari oleh Fang Yuan rupanya kelelawar ini malah menjadi mangsa dari orang lain sementara itu kita kembali ke sisi Fang Yuan lagi saat ini dia dan Hei Laulan dengan hati-hati memasuki aula bintang Aula itu tidak memiliki metode pertahanan sama sekali namun di tengahnya terdapat enam sumur besar yang terlihat menarik air sumur itu memiliki warna yang berbeda dari merah coklat kuning biru ungu dan putih Hei Laulan dan Fang Yuan segera menggunakan ku investigasi untuk memeriksanya namun mereka tidak menemukan keanehan apapun tapi tentu saja itu tidak akan mungkin bagaimana mungkin sumur ini adalah sumur normal alasan yang lebih masuk akal adalah kemampuan investigasi dari Hei Laulan serta Fang Yuan itu tidaklah cukup maka mereka tidak bisa menelaah sumur-sumur ini dengan akurat lalu kali ini mereka tampak berpikir keras keduanya adalah orang yang pandai dan sangat berhati-hati mereka tidak gegabah untuk bertindak sampai Hei Laulan kemudian teringat sesuatu saat mereka baru saja tiba di gua surga ini dia melihat bayangan bintang yang warnanya sama dengan sumur ini apakah mereka memiliki hubungan mereka berdua mulai bertanya-tanya lalu Fang Yuan mencoba melemparkan sebuah gu ke dalam sumur itu kemudian gu itu pun akhirnya ditelan tanpa meninggalkan riak sedikitpun Fang Yuan kini merasakan bahwa gu itu tidak dihancurkan dia masih bisa merasakan walau sangat lemah ini artinya gu itu hanya dipindahkan ke tempat yang jauh sehingga Fang Yuan masih bisa merasakannya walaupun ikatannya menjadi lemah lalu lalu saat Fang Yuan mencoba merasakan keberadaan dari gu itu dia seolah diarahkan menuju salah satu bayangan bintang yang ada di langit kini Fang Yuan sadar bahwa sumur ini sepertinya memang adalah lubang yang menuju ke tempat yang lain sementara itu kita beralih ke sisi lain dari gua surga pertarungan kini kembali terjadi kali ini si Lei bertarung melawan kelelawar bintang iblis si Lei adalah master gu peringkat 7 sebenarnya dia dapat mengalahkan kelelawar ini dengan mudah tapi dia tidak ingin jalan yang mudah dia adalah penggila pertarungan dia ingin menikmati semua pertarungan sampai titik tertinggi karena itu dia bertarung tidak dengan seluruh kemampuannya melainkan kali ini si Lei kembali menggunakan jalur transformasi dia berkata kalau ingin meningkatkan pengalamannya di dalam jalur transformasi si Lei berubah menjadi binatang buas kuno elang mahkota besi lalu akhirnya pertarungan diantara elang mahkota besi melawan kelawar bintang iblis tidak terhindarkan mereka bertarung dengan sengit namun kali ini yang jauh lebih unggul adalah kelawar bintang iblis bagaimanapun sejak lahir dia sudah terbiasa dengan terbang sementara si Lei tidak saat ini pencapaian si Lei pada jalur terbang hanya di tingkat master dan itu tentu membuat dia kewalahan untuk melawan kelawar bintang iblis semakin lama luka yang diderita si Lei makin parah jika dibandingkan kali ini luka si Lei dua kali lebih parah daripada kelawar bintang namun bukannya menyerah si Lei dengan rupa elangnya tampak menyeringai dia sungguh menikmati pertarungan ini bertarung dengan yang lebih lemah namun bisa merasakan kenikmatan karena pertarungan itu menjadi selevel itulah tujuan dari si Lei sementara itu di kejauhan Wan Siang tampak khawatir saat ini waktu mereka tidak banyak tapi si Lei malah menghabiskan waktu dengan main-main ini sungguh membuat Wan Siang merasa pusing kembali ke si Lei dia tertawa dia terus menyerang kelawar bintang iblis itu sampai pada akhirnya kelawar bintang iblis lengah ada satu celah yang kemudian digunakan untuk menyerang oleh si Lei akhirnya kelawar bintang iblis itu pun berhasil dikalahkan kemudian darahnya kini meresap ke tanah dan energi di dalam tanah itu mencapai batas minimum untuk kemudian mengaktifkan aula bintang ke-8 benar saja kemudian aula megah ke-8 terbentuk di atas gunung semuanya sesuai dengan perkataan dari Wan Siang si Lei pun kemudian kembali ke bentuk manusianya dan beristirahat sejenak untuk memulihkan diri ayo kita harus bergegas waktu kita tidak banyak kalau kita kehabisan waktu nanti kita tidak akan bisa keluar dari tempat ini kata Wan Siang dengan wajah khawatir dia langsung menghampiri si Lei bukankah kau lihat aku masih penuh dengan luka aku akan memulihkan diri dulu jika kau memang sudah tidak sabar kau bisa pergi sendiri kata si Lei dengan ajoh-tajoh mendengar ini Wan Siang tampak tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya dia tahu bahwa jika dia memang kuat dia pasti sudah pergi sendiri dan tidak mengajak si Lei sejak awal tapi karena kekuatan ofensifnya itu lemah dan dia juga sedang dalam kesulitan saat ini dia tidak bisa bergerak sendirian karena itu pada akhirnya Wan Siang hanya bisa menunggu si Lei sampai memulihkan diri sementara di sisi lain Fang Yuan dan Hei Lowlan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam sumur yang mereka temui sebelumnya memang ini adalah sebuah pertaruhan tapi mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan ini lalu setelah ditelan oleh sumur itu akhirnya mereka pun keluar di sisi yang lain ini aula bintang yang lain kata Fang Yuan sambil mengamati sekeliling dan benar saja memang saat ini mereka berada di aula yang lain di sana juga terdapat enam sumur sama seperti sebelumnya namun salah satu dari keenam sumur itu tampak berbeda dengan sebelumnya jika sumur sebelumnya berwarna merah coklat kuning biru ungu dan putih sumur di aula ini berwarna merah coklat kuning biru hijau dan putih sumur warna ungu rupa-rupanya telah digantikan oleh sumur yang berwarna hijau ini juga sesuai dengan ketika mereka masuk ke dalam sumur sumur yang mereka masuki sebelumnya itu adalah sumur berwarna ungu sekarang Hei Lowlan dan Fang Yuan saling bertukar pandang dengan kecerdasan mereka kini mereka telah menemukan pemahaman yang baru jika prediksi ku tidak salah gua surga ini memiliki domain khusus dengan total 7 ruang 7 ruang ini terisolasi secara independen satu dengan yang lain karena itu orang luar hanya bisa masuk atau keluar melalui ke enam sumur ini kata Fang Yuan benar aku pun sependapat jawab Hei Lowlan gua surga normal dan tanah terberkati pada umumnya itu akan memiliki ruang yang terintegrasi namun gua surga langit berbintang ini ini adalah gua surga yang istimewa dia memiliki tujuh ruang yang berbeda dan memiliki langit bumi serta ekologi yang berbeda pula di dalam kehidupan pang Yuan sebelumnya pang Yuan hanya mengeksplorasi pecahan dari gua surga langit berbintang ini karena itu dia tidak tahu fakta yang sesungguhnya bahwa sebenarnya tempat ini memiliki tujuh domain yang berbeda lalu lalu setelah mereka selesai berdiskusi mereka berdua kemudian memutuskan untuk melihat keluar dari aula itu seperti yang kita duga kata Hei Lowlan yang tampak memastikan domain di luar yang rupa-rupanya berbeda dengan yang sebelumnya saat ini pemandangan disana sungguh-sungguh berbeda lalu saat mereka tidak melakukan eksplorasi lagi pang Yuan tiba-tiba menghentikan langkah dari Hei Lowlan tunggu ada seseorang di dalam domain ini pang Yuan kemudian menyipitkan matanya dan dari kejauhan dia melihat dua orang yang kini bergerak menuju aula bintang ke-8 pang Yuan mengerutkan keningnya bagaimana bisa ada orang lain yang lebih cepat dariku? mendengar ucapan dari pang Yuan Hei Lowlan menjipir apa yang aneh dengan hal itu? kau sendiri bisa mendapatkan informasi rahasia tentang gua surga ini maka artinya orang lain pun juga memiliki kemungkinan untuk mengetahuinya namun pang Yuan hanya bisa tertawa gedir di dalam hati bagaimanapun informasi rahasia ini memang bukan dari orang asing melainkan dari dirinya sendiri dia mendapatkan semua informasi ini dari pengalaman di kehidupan sebelumnya maka seharusnya belum ada orang lain yang mengetahui tentang keberadaan tempat ini hei jangan bengong ayo kita harus tetap fokus jika dilihat kedua orang itu sepertinya juga bukan pemilik dari tempat ini karena jika salah satu dari mereka adalah pemilik tempat ini pasti mereka akan menyadari keberadaan kita karena itu ayo manfaatkan ini dan lakukan penyelidikan kata Helolan dengan tenang pang Yuan pun setuju dia lalu mengaktifkan sejumlah besar gufana untuk menyembunyikan tubuh dan aura mereka lalu mereka berdua menggunakan berbagai metode investigasi untuk melakukan pengintaian setelah itu mereka mulai berjalan lalu setelah beberapa ratus meter Helolan memperingatkan pelan-pelan ada guh investigasi di depan ayo ambil jalan memutar saja pang Yuan tersenyum tidak perlu guh ini adalah guh bintang mata palsu ia memiliki kemampuan penginderaan jarak jauh sehingga pemiliknya dapat mengamati situasi di sekitar namun karena dia digunakan dalam jarak jauh dia memiliki beberapa kelemahan selama kita tidak melakukan pertarungan yang mengebohkan di sini maka kita bisa mengelabuinya dengan guh yang kita gunakan sekarang pang Yuan lalu kemudian berjalan ke depan sementara Helolan tampak khawatir apakah kau sungguh yakin bagaimana jika ucapanmu itu salah pang Yuan berkata dengan tenang jangan khawatir ikuti saja aku lalu pada akhirnya Helolan mengikuti fang Yuan dan benar mereka dapat melewati guh investigasi itu dengan mudah namun semakin mereka berjalan maju ada semakin banyak guh investigasi yang lain Helolan mengerutkan keningnya ini aneh mengapa jumlah guh investigasinya justru semakin meningkat fang Yuan pang Yuan pun tidak tahu lalu dia berkata ayo periksa saja keduanya kemudian berjalan ke depan dan akhirnya mereka mencium aroma darah yang pekat di sana terlihat binatang buas kuno yang sudah tak lagi bernyawa bukankah ini binatang buas kuno macan tutul bayangan kumam fang Yuan Helolan pun berpikir apakah dua orang tadi yang melakukannya kemudian pang Yuan kini mendekat dia mengeluarkan sebuah guh dari jalur waktu guh ini adalah guh perjalanan mundur kemampuan dari guh ini adalah untuk melihat kejadian di masa lalu dengan cara menampilkannya pada sebuah gambaran guh ini sebenarnya juga baru muncul beberapa ratus tahun ke depan namun pang Yuan dengan sengaja membuatnya untuk melakukan investigasi seperti ini kemudian dengan menggunakan guh ini pang Yuan mendapatkan gambaran dari pertarungan yang terjadi sebelumnya taing sekali memang gambaran itu tidak terlihat cukup jelas mungkin gambarannya seperti TV hitam putih pada tahun 80-an kemudian setelah lima nafas berikutnya guh itu kemudian pecah pang Yuan sadar bahwa pertarungan ini memang ada di tingkat immortal jadi guh itu tidak bisa menahannya karena dia hanya gufana namun dari penglihatan itu pang Yuan tahu bahwa rupa-rupanya disana ada pertarungan antara dua binatang buas kuno yang mana binatang buas satunya sepertinya itu adalah hasil dari jalur transformasi namun informasi ini saja sekiranya belum cukup jadi fang Yuan kemudian mengeluarkan sebuah guh lagi guh yang kedua itu adalah guh peringkat lima yang namanya adalah guh cambuk kuda setelah fang Yuan mengeluarkan guh itu bentuknya memang seperti cambuk dia lalu mencambukan ke area sekitar pertarungan itu dan disana kemudian muncul gumpalan dao yang merekam gerakan dari pertarungan sebelumnya melihat ini hei laulan sungguh terpesona ini adalah guh yang sangat berguna meskipun hanya ada di tingkat panah lalu setelah fang Yuan mengumpulkan dao yang ditinggalkan disana akibat dari pertempuran tadi fang Yuan mulai menyusun sebuah kesimpulan katanya rupanya benar aku akhirnya mengetahui identitas dari orang yang telah membunuh macan tutul bayangan ini mereka berdua salah satunya adalah seorang gui mortal dari jalur bintang sementara yang lain adalah pengguna jalur transformasi jika dinilai dari suaranya sepertinya orang itu adalah si lei dari sekte pertarungan abadi kata fang Yuan apa si kera itu Helolan mengerutkan keningnya Helolan sendiri sempat mendengar bahwa si lei itu adalah gui mortal beringkat 7 dengan kekuatan pertarungan yang luar biasa sesungguhnya jalur yang ia kembangkan itu adalah jalur bumi tapi kali ini dia rupanya juga mengembangkan jalur transformasi ini adalah salah satu bakat pertarungan yang langka dan tentu dia tidak bisa diremehkan pang Yuan jika kamu menggunakan segudang diri dan ditambah dengan kerjasama dariku mungkin kita masih bisa punya kesempatan untuk memberikan perlawanan tapi meski kita berhasil membunuh si lei masih ada gui mortal dari jalur bintang yang lain yang juga harus kita waspadai artinya kalau seperti ini kita mungkin tidak akan bisa menang melawan mereka berdua kata Helolan yang tampak ketir pang Yuan pun tertawa dan dia berkata tayangnya aku belum memberitahumu bahwa ku pembersih jiwa saat ini sedang kelaparan karena itu aku tidak bisa menggunakan gerakan pembunuh segudang diri artinya saat ini aku hanya bisa menggunakan gerakan pembunuh di tingkat panah mendengar itu Helolan menelan ludah artinya kita harus menghindari pertarungan dengan mereka pang Yuan menjawab tidak juga karena setelah semua pertarungan ini pihak lain juga pasti sedang terluka kita akan ikuti mereka dari belakang kita akan cari momen untuk menghabisi mereka jika memang ada kesempatan jika kita sama sekali tidak punya kesempatan maka kita cukup mengulur waktu dan melarikan diri menggunakan gu perjalanan abadi kata Fang Yuan mendengar ini Helolan pun mengangguk dan setuju bagaimanapun dia sendiri juga sudah memikirkan hal yang serupa kemudian Helolan mengajak Fang Yuan pergi tapi Fang Yuan menghentikan dia mereka tidak bisa pergi dengan tangan kosong saat ini ada harta yang bisa mereka bawa mendengar ini Helolan pusing di sana ada banyak sekaligus investigasi yang mana mengawasi mayat dari macan tutul bayangan jadi tidak mungkin mereka bisa mengambilnya namun Fang Yuan kembali menunjukkan keterampilan manipulasinya sehingga semua investigasi itu tidak menyadari tentang keberadaan macan tutul bayangan itu lalu kemudian mereka mengambil mayat itu dan menyimpannya di dalam aperture milik Helolan karena jika mayat itu ditempatkan di aperture milik Fang Yuan maka dia pasti akan membusuk kemudian setelah selesai mengangkut mayat binatang buas kuno itu mereka melanjutkan perjalanan lalu sepanjang perjalanan mereka bertemu lagi dengan berbagai binatang buas kuno yang sudah mati tapi dari semua binatang buas kuno itu ada satu yang saat ini masih sekarat dia belum mati meskipun sudah kehilangan banyak darah binatang buas kuno ini adalah singa Gio Kuning Fang Yuan segera menggunakan gu penyembuh untuk menutup luka dari binatang buas itu dan kemudian meletakkannya juga di dalam aperture Helolan sungguh mujur jika Fang Yuan nanti bisa memulihkan singa Gio Kuning ini karena dengan begitu maka kesepakatannya dengan Langya akan terselesaikan maka ini sungguh adalah rezeki yang nomplok kemudian mereka melanjutkan berjalan dan sampai di akhir mereka juga bertemu dengan kelelawar bintang iblis binatang ini adalah tujuan dari Fang Yuan lalu melihatnya sudah tidak bernyawa tentu Fang Yuan langsung mengambilnya meskipun saat ini sayapnya penuh dengan luka jujur itu sulit untuk dipulihkan namun Fang Yuan tetap mau mencobanya lagi pula Fang Yuan sendiri tidak perlu bertarung maka ini adalah sebuah keberuntungan besar untuk dirinya sendiri karena dia bisa mendapatkan kelelawar bintang iblis dengan mudah sungguh ini adalah perjalanan yang menguntungkan karena setiap mayat binatang buas kuno itu sendiri dapat dihargai hingga 40 butir esensi abadi dan saat ini mereka berdua sudah mendapatkan 10 binatang buas kuno yang ditinggalkan oleh Silei ini adalah keuntungan besar untuk Fang Yuan dan juga Hei Laulan setelah itu mereka kembali menelusuri jejak pertarungan dari Silei kemudian mereka menemukan mayat dari binatang buas kuno yang berikutnya yaitu babi surgawi tapi kali ini mereka tidak langsung bergerak karena tempat itu cukup dekat dengan aula bintang ke-8 selain itu mereka mengamati bahwa kini di aula itu ada luapan energi yang terus keluar tanda bahwa di sana juga sedang terjadi sebuah pertarungan benar saja di dalam aula kini seekor harimau api sedang bertarung melawan pohon daging berjalan pohon daging berjalan itu adalah spesies dari tanaman kuno terpencil tingkat kekuatannya selevel dengan Master Gu beringkat 7 kini sang harimau api terus menembakkan api dan dia berusaha membakar pohon itu namun sang pohon dapat menangkis semua serangan itu dan membuat singa api kewalahan sampai saat berikutnya pohon daging itu mendaratkan sebuah pukulan yang membuat harimau api terpental dan membentur dinding aula harimau api itu pun muntah darah lalu kemudian berubah wujud kembali menjadi manusia rupanya sang harimau api itu juga adalah perubahan dari si Lei melihat semua pertarungan ini Wan siang berseru raja kera bukankah ini sudah cukup kau tidak bisa terus bermain-main dengannya mengapa kau tidak menggunakan jalur tanah untuk melawan mendengar ini si Lei tertawa dia tidak ingin melakukannya karena dia saat ini masih menikmatinya kemudian si Lei duduk dan menyembuhkan dirinya sendiri si Lei berkata Lord Wang siang bantu aku menahannya sebentar setelah ini aku akan menyerangnya lagi dengan jalur api dan aku akan mengakhirinya dengan jalur tanah mendengar ini Wan siang hampir muntah darah dia benar-benar kesal dibuat oleh si Lei karena dia sungguh keras kepala namun Wan siang sudah memikirkan ini sejak awal akhirnya sekarang dia memilih maju dan mengaktifkan beberapa gu miliknya ini adalah gerakan pembunuh immortal milik Wan siang dia kemudian memancing pohon daging itu dan menyerangnya namun sayang sekali ketahanan dari pohon daging itu sangatlah kokoh bahkan serangan ini tidak memberikan bekas sedikitpun kemudian pohon itu berlari ke arah Wan siang dan memukulnya dengan keras Wan siang kini hanya bisa bertahan sampai dia akhirnya terlempar keluar aula melihat ini si Lei mengertakan gigi sialan dasar orang tua tidak berguna kini pohon daging itu kembali melihat ke arah si Lei dan menyerangnya sementara di sisi lain saat ini Wan siang terlempar jauh dan dia memanfaatkan itu untuk segera menjaga jarak sesungguhnya tanpa disadari oleh si Lei Wan siang sudah merencanakan semua ini dia tahu serangannya tidak akan berefek lalu dia juga dengan sengaja menerima serangan dari pohon daging itu sehingga pada akhirnya dia kemudian terlempar dari aula bintang ke-8 dan sekarang jika situasinya seperti ini maka mau tidak mau si Lei harus bertarung dengan seluruh kemampuannya jika tidak maka dirinya sendirilah yang mungkin akan mati Wan siang kini menyeringai lalu dia terus menjaga jarak sementara di sisi lain Pang Yon dan Hei Lowlan bersembunyi di antara pepohonan mereka mengawasi apakah tipuan yang mereka buat itu bekerja atau tidak dan rupanya Wan siang pun tidak menyadari tipuan yang dipasang oleh Fang Yuan jadi saat ini Hei Lowlan berseru Fang Yuan metode yang kau gunakan benar-benar berhasil menipu mereka ini sungguh luar biasa Fang Yuan pun menjawab metode ini memang berjalan dengan baik selama pihak lain tidak memeriksanya secara langsung lagi pula metode yang kugunakan hanya membentuk sebuah hologram maka kalau diperiksa secara langsung tentu akan ketahuan sekarang selagi kita belum ketahuan ayo amankan yang bisa kita bawa untuk mendapatkan keuntungan kata Fang Yuan setelah itu dia kemudian mengirimkan babi surgawi masuk ke dalam aperture milik Hei Lowlan kemudian Fang Yuan kembali menciptakan hologram untuk mengelabui ku investigasi yang ada di sana sayangnya kali ini pembuatan hologram itu kurang sempurna dikarenakan ukuran dari babi surgawi yang terlalu besar jadi ada sedikit cacat yang tertinggal karena itu Fang Yuan mengulanginya lagi agar tidak ada yang curiga melihat metode yang begitu efisien Hei Lowlan kemudian mengusulkan dia meminta agar Fang Yuan mengembangkan metode ini agar menjadi gerakan pembunuh sehingga nanti jauh lebih praktis untuk digunakan sayangnya menurut Fang Yuan itu tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini jadi dia kemudian menolak usulan dari Hei Lowlan kemudian setelah itu tiba-tiba ledakan kembali terjadi namun kali ini adalah pohon daging yang diterbangkan keluar setengah bagian dari pohon itu telah hilang dan kini dia jatuh tak lagi bernyawa wajah Fang Yuan dan Hei Lowlan menjadi serius inikah pohon daging berjalan yang ada di dalam cerita Renzu tanya Hei Lowlan Fang Yuan menjawab benar saat ini hanya tersisa surga hitam dan surga putih yang masih bertahan dari 9 surga yang pernah ada di masa lalu sepertinya putra bintang 7 yang adalah seorang ku immortal peringkat 8 dia memiliki kemampuan untuk pergi menjelajah surga hitam karena surga hitam itu adalah habitat dari pohon daging sepertinya dia telah memperoleh pohon ini di sana saat dia sedang melakukan eksplorasi kata Fang Yuan kini Hei Lowlan menjadi semakin bersemangat pohon ini sungguh luar biasa auranya setara dengan ku immortal peringkat 7 dan yang lebih menakjubkan dia adalah tanaman dari tipe jalur kekuatan yang langka kini Hei Lowlan bahkan tampak menjilat bibirnya dan sangat dipenuhi dengan semangat bagaimanapun memang pohon ini berasal dari jalur kekuatan tentu dia akan menjadi material yang sangat bagus untuk Hei Lowlan kalau Hei Lowlan bisa memanfaatkannya namun di tengah kegembiraan itu sekali lagi aula bintang ke-8 berguncang hebat sampai ketika sejumlah besar cahaya bintang tersebar dan keadaannya pun hancur sebagian lalu ada suara yang mengerikan mulai terdengar suara itu seperti sebuah auman monster yang besar tidak lama berselang sosok bayangan terbang keluar dari aula bintang ke-8 orang itu tidak lain adalah Sile seperti sedang menghindari sesuatu dan alasan dibalik dia menghindari semua itu kini terlihat di aula bintang ke-8 dari dalam aula bintang ke-8 muncul seekor naga yang besar dengan penuh aura keagungan naga itu panjangnya ratusan meter dan ada tanduk perak di kepalanya matanya berwarna emas dan sisiknya seperti batu keabu-abuan yang paling terasa itu adalah auranya yang sangat pekat dan memancarkan energi zombie yang sangat kuat melihat ini pangyuan menelan ludah dia tahu bahwa naga ini dikenal dengan nama naga zombie pangyuan menganalisis sepertinya kematian dari pohon daging itu bukan karena serangan dari Sile melainkan karena serangan dari naga zombie ini bagaimanapun memang naga zombie adalah eksistensi tingkat tinggi kekuatannya itu setara dengan gui mortal peringkat 7 tahap puncak karena itu Sile pun tentu akan kesulitan untuk melawannya lalu sekali lagi naga itu mengaum dan menunjukkan kekuatannya di depan semua orang naga itu kemudian menembakkan api ke arah Sile sekarang Sile pun tidak berani menerima serangan itu secara langsung dia memilih untuk menghindarinya tapi saat Sile menghindari serangan itu ekor dari sang naga kini sudah ada di depan mata dan Sile kemudian menerima pukulan dari sang naga itu secara langsung dia kini seperti bola meriam yang ditembakkan dan kemudian Sile menabrak pohon hingga hampir menghancurkan sebuah gunung dari tengah kepulan asap itu kemudian tampak kemarahan muncul di wajah Sile dia berseru cacing sialan kau benar-benar membuatku marah sekarang bersiaplah dan terima gerakan pembunuhku akhirnya setelah sekian lama Sile serius dan menggunakan gerakan dari jalur tanah miliknya kali ini tanah kemudian muncul di depan Silei dan ukurannya terus membesar hingga sebesar bukit tanah itu kemudian ditembakkan ke arah sang naga zombie tembakan itu sangat cepat hingga sang naga zombie tidak bisa mengelak ya tidak bisa mengelak tapi dia sebenarnya juga tidak berniat untuk mengelak naga zombie itu tidak bergeming saat gerakan pembunuh Silei menabrak dirinya dia bahkan tidak terluka sedikitpun inilah kekuatan fisik dari sang naga zombie kekuatan fisik yang tidak bisa diremehkan melihat ini Silei semakin bersemangat bagus lawan seperti inilah yang ku cari Silei kembali melompat dan menyerang naga zombie itu sementara di sisi lain pangyuan tampak serius naga zombie ini tidak sederhana tampaknya dia juga memiliki tipe pertahanan yang kuat sekarang hello lan pun tampak gelisah antas apa yang harus kita lakukan sekarang dibawah pengawasan mereka kita tidak akan bisa mendapatkan pohon daging berjalan kata hello lan situasinya memang sangat tidak menguntungkan dan apa yang akan dilakukan fangyuan apakah dia nanti akan bisa mendapatkan pohon daging berjalan atau malah mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu atau dia malah melarikan diri bagaimanapun hadiah terbesar adalah pulang dengan selamat so mari kita tunggu lagi kisah hidup fangyuan di part berikutnya terima kasih sudah menonton see you again di next video dan bye bye